Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita Sinetron Love Story The Series Yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Nah guys dimana kali ini tentunya membuat semua keluarga dari Wilan Dan juga Arga Disini mereka pun sangat begitu khawatir dan mencemaskan tentang keberadaan Ken sebenarnya Dan bahkan disini Tante Dinda pun sangat begitu terkejut ketika mendengar Bahwasannya pesawat yang ditumpangi oleh Ken itu mengalami kecelakaan Sehingga membuat Tante Dinda pun disini sangat begitu mencemaskan Dan mengkhawatirkan keadaan Ken pada saat itu Dan ditambah lagi kini Mody pun sangat shot dan terkejut sekali ketika mendengar semua Tentang penjelasan dari Arga Dana ketika Mendengar bahwasannya pesawat yang ditumpangi oleh Ken itu mengalami kecelakaan Yang pada akhirnya Mody pun disitu jatuh pingsan Lantas apakah tindakan dari Arga Dana selanjutnya ya guys Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini yang langkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron ke sayangan kalian di channel ini Dan sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan love story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas ya guys Nah guys di adegan pertama kita pun diperlihatkan dimana kali ini kesedihan bagi Atar Karena Atar pun disini sudah mulai bisa membukakan pintu hati dari Eddie Yaitu Papa dari Atar Sehingga selama ini Papa dari Atar pun meminta maaf Karena ia pun sudah mengaku kalau dirinya telah memarahi-marahi Atar Karena memang Atar pun disini menyadarkan diri kalau selama ini Atar pun bukanlah anak yang bisa berbakti terhadap orang tua Dan Atar juga disini merasa kalau dirinya memang selalu berbuat salah dan selalu berbuat onar terhadap orang tuanya Namun kali ini Atar pun sangat begitu berubah ketika ia bisa mengenal dengan sosok wanita yang diidamkannya selama ini Yaitu Madina yang selama ini yang dicintai oleh Atar Dan tentunya Rian pun merasa bangga dan bahagia ketika melihat Atar pun sangat begitu bisa berubah dari kelakuan Belandalnya menjadi seorang laki-laki yang memang mempunyai teguh iman dalam keislamannya selama ini Dan bahkan disini Eddie pun sangat begitu bahagia Sebagai Papa dari Atar disini mereka pun saling berpelukan dan saling meminta maaf Yang pada akhirnya disini Eddie pun sangat begitu bangga dan bahagia mempunyai anak keduanya yang sangat begitu tulus untuk mencintai Papa-nya itu Dan bahkan Atar pun disini saling memahami kalau selama ini memang papanya selalu marah-marah terhadap dirinya Namun Atar pun sudah tidak menghiraukan lagi karena suatu saat nanti papanya pun akan sangat begitu berubah terhadap dirinya Di adegan selanjutnya dimana kali ini Daina pun memberikan sebuah kabar berita baik bagi dirinya terhadap Madina Dan bahkan kali ini Daina pun menunjukkan sebuah video dimana Atar pun yang sedang mengaji Tentunya Madina pun disinilah yang membuat Atar semakin berubah Dari anak yang motor sekarang Atar pun bisa menjadi laki-laki yang soleh Dan tentunya Madina pun disini sangat terkejut ketika melihat sebuah video tersebut Dan bahkan kali ini Madina juga menanyakan kebenarannya dari Daina Bahkan selama ini Daina dan Rian pun bekerja sama alias Kong kali Kong untuk mendekatkan Madina bersama Atar Karena Atar pun disini sangat begitu mencintai Madina Dia pun rela berubah demi mendapatkan sosok wanita yang solehah seperti Madina ini ya guys Dan kali ini Daina pun berusaha mencoba untuk mendekatkan Madina bersama Atar Karena selama ini Daina dan Rian pun bekerja sama untuk mengambing congekan antara Atar bersama Madina Dan bahkan kali ini mereka pun sedikit demi sedikit supaya bisa membukakan hati Madina Agar supaya Madina pun bisa menerima cinta dari Atar Di adegan selanjutnya dimana kali ini Panessa yang selama ini telah menghilang tentunya membuat fikiran bagi Rama Dan bahkan kali ini ketika Tante Dinda pun sangat begitu mencemaskan dan mengkhawatirkan keadaan Ken Ia pun disini tidak bisa terdiam dan tidak bisa tenang hatinya Karena selama ini Tante Dina pun sangat begitu bersalah atas dimana Ken pun harus bekerja ke luar negeri Dan bahkan ketika Ken pun menaiki sebuah pesawat yang mengalami kecelakaan Tentunya dia pun selalu merasa bersalah atas perilakunya sendiri Dan disinilah Tante Dina pun sangat begitu panik sehingga Mondar mandir bulat balik dan menelpon Om Milan Dia pun sangat membutuhkan kabar tentang keberadaan Ken pada waktu itu Namun tanpa diduga dan tanpa disengaja disini Tante Dina pun memperhatikan si Rama Dan si Rama pun disini terlihat pada saat itu sedang melamunkan si Vanessa Dan tentunya Tante Dina pun sudah bisa menebak kalau Rama disini bisanya memikirkan Vanessa yang tukang selingkuh Ucap dari Tante Dinda Dan bahkan Rama pun disini sebenarnya tidak tahu kenapa yang ada di dalam pikirnya itu selalu Vanessa Karena memang selama ini Vanessa adalah istrinya Walaupun Vanessa selama ini sudah menyakiti dirinya tentunya disini Rama pun sangat bisa menerima Lain halnya dengan Tante Dina yang selama ini selalu tidak mau menuruti semua keinginan Rama agar supaya balik lagi bersama Vanessa Dan disini Tante Dina pun menegaskan kepada Rama agar supaya Rama pun bisa membuang jauh-jauh ingatan si Vanessa yang tukang selingkuh itu Dan padahal juga disini Tante Dina pun sangat tidak mau Apalagi Rama disini selalu memikirkan ditambah lagi Rama yang selalu terobsesi dengan Vanessa yang selama ini sudah membuat dirinya pun berubah Dan dengan selanjutnya dimana kali ini Arman pun memberitahu kepada si Tangkurak Haris Yang memang kali ini mereka pun orang jahat tapi mereka pun mempunyai hati yang sangat begitu alus dan prihatin terhadap si Ken ini Dan bahkan ketika Haris mendengarkan ucapan dari si Arman ini ketika mendengar berita kecelakaan tentang Ken Disini Haris pun berusaha mencoba untuk memberitahu si Tangkurak Anita Yang pada akhirnya Anita pun disini terkejut ketika mendengar tentang keberadaan Ken pada saat itu ketika mau pulang ke Indonesia Ken pun mengalami kecelakaan pada saat ia pun menggunakan sebuah pesawat dan pesawat itu pun telah hilang Dan Ken pun disini masih bertanda tanya dimanakah sebenarnya keberadaan Ken Dan kali ini Arganana bersama Tangkurak Anita pun selalu mencari keributan Karena memang Anita pun disini berantusias ingin menenangkan hati Maudie dan menyemangati Maudie Dan tentunya Arganana pun disini masih menyembunyikan sebuah rahasia dimana Ken pun telah mengalami kecelakaan Karena Arganana disini berpikir takutnya Maudie pun kenapa-napa Yang ia pun kali ini Arganana pun menutupi semuanya dari Maudie Dan bahkan ketika si Tangkurak Anita mengucapkan hal dimana kalau Ken telah jatuh dan mengalami kecelakaan di sebuah pesawat tersebut Dan Maudie pun sangat sontak saja terkejut ketika mendengarkan ucapan itu dari Tante Anita Dan bahkan kali ini Arganana dan Anita pun dimintai pertanggung jawaban atas kebenarnya selama ini tentang keberadaan Ken Dan kali ini Maudie pun sangat begitu histeris ketika mendengar kalau selama ini Ken pun mengalami kecelakaan Tentunya istri siapa sih yang tidak sangat begitu khawatir ketika mendengar suaminya tidak ada Namun apakah yang akan terjadi nantinya ya guys? Apakah mungkin juga disini Ken bisa terselamatkan? Dan bahkan kali ini Arganana bersama Maudie pun akan bisa menemukan sosok Ken yang selama ini mungkin membuat dirinya pun sangat begitu bahagia Lantas apakah yang akan dilakukan Maudie nantinya? Apakah mungkin juga Maudie pun bisa bertemu dengan sosok Ken dan Ken pun masih bisa diselamatkan? Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe No subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini